Hari ini kita akan belajar cara mudah transfer data dari HP ke laptop. Jadi kita tidak perlu pakai kabel data, kita tidak perlu Bluetooth, kita tidak perlu install aplikasi di laptop, dan satu lagi, kita tidak perlu ribet. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman mengkonekkan laptop ini dengan internet, karena kita butuh koneksi internet ya. Di sini ada tanda ini, wifi atau hotspot ini ya, silakan di klik. Kemudian silakan cari wifi teman-teman. Silakan klik connect. Teman-teman kalau tidak ada wifi, boleh pakai tethering HP ya. Ini menggunakan kuota yang sedikit, jadi tidak usah takut kalau nanti kuotanya habis. Kalau sudah, silakan teman-teman masukkan passwordnya ya. Password ini cukup satu kali saja. Jadi nanti tinggal klik connect. Kita tunggu sampai terkonek. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah terkonek dengan internet. Langkah kedua, silakan teman-teman buka pencarian ya. Boleh Chrome, boleh Mozilla. Terserah teman-teman. Kalau saya sih cocok Chrome ya, jadi saya buka Chrome. Silakan di alamatnya ini, teman-teman ketik WhatsApp Web. Nah, pilih aja ini, WhatsApp Web. Seperti ini. Cari alamatnya web.whatsapp.com ya. Silakan di klik. Nanti tampilan website-nya itu seperti ini. Nah, otomatis dia akan menuju ke halaman ini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu ya. Sebagai bentuk dukungan, agar channel ini bisa terus bermanfaat. Selanjutnya, kita coba tampilan HP ya. Jadi, di sini, teman-teman silakan pilih yang titik 3 itu ya, di klik. Nah, kemudian ada pilihan, teman-teman pilih yang WhatsApp Web. Nah, nanti akan muncul seperti memfoto begini ya. Jadi, teman-teman silakan arahkan ke laptopnya, kemudian arahkan ke badcourtnya itu. Nah, kita tunggu. Coba ini ya, tampilan laptopnya ya. Ini sudah diarahkan badcourtnya, nanti dia akan proses seperti ini. Ini proses masing-masing kerangkan antara laptop dan HP. Taraaa, seperti ini ya. Jadi, ini tampilan antara laptop dan HP itu sudah sama. Nah, seperti ini. Sekarang saya langsung contoh bagaimana mengirim data ya. Jadi, saya ke galeri, begini, di klik. Kemudian saya mencari foto yang akan saya kirim. Karena ketiganya mau saya kirim, jadi saya tandai semua. Kemudian di sini ada bagikan ya. Jadi, teman-teman silakan klik bagikan. Ini mau dikirim ke mana? WhatsApp ya. Karena tadi kita WhatsApp Web, jadi silakan pilih WhatsApp. Nah, di sini ada pencarian. Diklik saja. Silakan cari nama gurunya siapa yang mau dikirimi foto itu tadi. Contoh, Bumawar ini ya. Saya diklik Bumawar. Nah, di sini kita bisa menambahkan keterangan. Contohnya, ini kegiatan gebiar tanggal sekian. Atau, ini kegiatan anak tanggal sekian. Jadi, bisa ditambah keterangan. Kemudian di sini ada tanda kirim ya. Kalau sudah, silakan teman-teman kirim. Kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like ya. Gambar jempol ke atas supaya berwarna biru. Nah, begini. Ini sudah proses mengirim ke laptop ya. WhatsApp Web-nya. Coba kita tampilan laptopnya. Nah, seperti ini. Jadi, ini tampilan laptop kita kepada Ibu Mawar. Begini ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendownloadnya supaya dia otomatis ke laptop kita? Nah, silakan diklik saja fotonya. Sudah ya, diklik fotonya. Ini bisa kita lihat fotonya seperti ini. Di sini ada panah ke bawah ya. Panah ke bawah, silakan itu diklik. Itu untuk mengunduh. Yang di download cukup di WA Web saja ya. Yang di HP tidak usah di download. Jadi, tidak mengurangi kota internet kita. Dan tidak memenuhi memory HP kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bawah ini ya. Nah, di sini itu proses mengunduh. Nah, sampai semua foto ya. Silakan diunduh juga. Nah, itu proses downloadnya ya. Yang bawah ini saya kotak. Nah, bagaimana cara membukanya? Itu disimpan di mana? Gitu ya. Kita kan mungkin lupa disimpan di mana? Gitu. Nah, ini kegiatan kebiar 1 Juni 2019. Ini ada tanda ke atas ya. Silakan diklik. Teman-teman kemudian pilih saja yang show in folder. Nah, nanti kita diarahkan ke gimana kah foto ini disimpan gitu. Biasanya sih di folder download ya. Nah, tadi kita sudah ingat-ingat ini adalah kegiatan kebiar. Jadi, supaya tidak lupa, ini tulisannya kan masih WhatsApp image apa, tanggal berapa gitu ya. Jadi, ini silakan di apa namanya, di-block saja ya. Di-block, tekan control. Supaya ketiganya itu nge-block ya. Kemudian, klik kanan. Klik kanan, nanti silakan teman-teman pilih yang rename. Nah, seperti ini. Kalau sudah rename, silakan diberi nama. Jatuhnya, kegiatan kebiar tanggal sekian. Nah, ketika di-enter, seperti ini. Nanti akan otomatis ketiga foto itu berubah namanya. Jadi, kalau sudah seperti ini, teman-teman silakan disimpan di folder yang diinginkan. Seperti itu. Nah, mudah sekali bukan? Oh ya, bagi teman-teman yang punya alternatif lain, silakan isi kolom komentar ya. Karena berbagi itu menyenangkan. Kalau teman-teman ada kendala, disampaikan saja ya. Coba kita diskusikan. Tenang, pasti ada cara. Kalau teman-teman ngerasa tutorial ini bermanfaat, klik share dan bagikan ke semua teman-teman kamu. Supaya video ini nggak berhenti di kamu saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati